Karena ingin putri menjadi penari balet yang hebat. Sang ibu tanpa ampun mematakan tulang punggungnya putrinya. Kemudian ubah gadis itu menjadi patung. Bertahun-tahun kemudian, sang ibu menjadi wanita tua dengan rambut putih. Sejauh ini, pasien di tempat tidur. Mengandalkan ventilator yang menopang kehidupan. Lucy adalah seorang perawat. Yang harus dia jaga adalah wanita tua ini. Hari ini adalah hari pertama dia bekerja. Perawat tua membawanya ke kastil tua di pinggiran kota. Lucy memiliki mata dua warna yang menarik perhatian semua orang. Dia menjelaskan itu adalah manifestasi dari kromosom yang berubah. Perawat tua itu percaya bahwa orang punya mata dengan dua warna akan memiliki dua jiwa. Sambil berbicara, keduanya tiba. Kastil kuno di depan matanya sangat luar biasa. Ada banyak benda indah dan halus di dalam ruangan. Lucy naik tangga ke kamar. Perawat tua mengatakan wanita tua itu pernah menjadi guru balet terkenalet. Putri satu-satunya meninggal. Sekarang hanya bisa mengandalkan asuhan keperawatan. Dikatakan bahwa kastil ini menyembunyikan harta karun. Tapi tidak ada yang tahu di mana. Lucy melihat kunci di leher wanita tua itu. Pada saat yang sama, dia juga mengetahui. Setiap hari wanita tua itu tidak menerima obat tetapi darah. Dia sangat skeptis. Tapi perawat tidak menjawab. Setelah selesai bekerja, langsung pergi. Di malam hari Lucy berbicara dengan pacarnya tentang pekerjaannya. Pacar mendengar bahwa ada harta karun, matanya menyala. Dia menyarankan untuk mencuri harta karun. Dengan uang, mereka akan dapat menjalani kehidupan yang mereka inginkan. Lucy merasa bahwa wanita tua itu cukup menyedihkan. Mereka tidak bisa melakukan itu. Lucy pulang ke rumah. Ayah memberi tahunya. Pacarnya akan tinggal di sini. Lucy memikirkan ibunya yang baru saja meninggal 8 bulan. Jika bukan karena perzinahannya. Kemudian ibunya tidak bunuh diri. Dia selalu merasa ibunya ada di sampingnya. Lucy tidak ingin melihat wanita lain memasuki hidupnya. Jika dia punya uang, dia bisa pindah keluar. Jadi Lucy memanggil pacarnya untuk setuju pergi mencari harta karun itu. Pacarnya memanggil teman juga. Mereka bertiga pergi ke kastil tua bersama. Karena pintu besar tertutup. Mereka bertiga hanya bisa memasuki ruang bawah tanah. Mereka mencari kemana-mana tetapi tidak dapat menemukan apapun. Saat hampir menyerah. Kemudian lihat pintu putih. Mereka merasa pasti ada harta karun di dalamnya. Lucy ingat kunci di leher wanita tua itu. Jadi menyelinap ke kamar wanita tua itu. Ambil kuncinya. Tapi kunci dan gembok kamar tidak cocok. Mereka mencoba mendobrak pintu. Di dalam kamar ada sifon putih. Pacar menjatuhkan handuk. Di dalamnya ada tubuh manusia. Lucy menebak ini adalah putri wanita tua itu. Ada kunci di bagian bawah tubuhnya. Jadi mereka memasukkan kuncinya. Dikelilingi oleh cahaya hitam. Tiba-tiba ada musik. Tubuh iblis bermuter. Seperti kotak musik. Pacar merasa takut. Melanjutkan dan mematahkan leher tubuh itu. Lalu dia menundukkan kepalanya. Kemudian lampu di kamar mati. Di lantai atas terdengar suara langkah kaki. Tapi di ruangan ini selain wanita tua yang sakit terbaring di tempat tidur. Maka pada dasarnya tidak ada orang lain. Tiga orang ketakutan. Ingin melarikan diri. Menemukan semua jalan di blokir lagi. Lucy berpikir bahwa jendela kamar wanita tua itu mungkin terbuka. Tiga orang datang ke kamar. Hal yang aneh adalah. Wanita tua yang sedang berbaring di tempat tidur tidak tahu di mana. Hanya ada satu noda darah. Pintu dapat dibuka pada siang hari, tetapi juga terkunci. Lucy dan pacarnya menemukan pintu keluar. Sahabat penasaran dengan cermin. Lalu dia tersedot. Tiga gadis dengan rok balet muncul. Bunuh dia secara brutal. Di sini, Lucy ada di kamar wanita tua itu sambil melihat foto ibu dan anak perempuannya bersama. Wanita tua itu menghilang secara misterius. Seiring dengan tubuh gadis itu membangkitkan rasa ingin tahunya. Lucy pergi ke kamar gadis itu sendirian. Benar saja, dia melihat wanita tua itu memakai ventilator. Dia mengulurkan tangannya ke Lucy. Dia juga tanpa sadar meraih tangan wanita tua itu. Melalui matanya. Lucy melihat ceritanya. Wanita tua itu adalah guru balet yang sangat ketat. Siswa yang tidak berperilaku baik akan dikeluarkan olehnya. Siswa yang dikeluarkan ini akan berubah menjadi makanan putrinya. Ternyata dia dan putrinya sama-sama vampir. Wanita tua itu tidak pernah membiarkan putrinya keluar dari kastil. Karena mereka tidak bisa melihat cahaya. Tapi dia sangat ingin tahu tentang dunia luar. Tidak dengarkan nasihat ibu. Akibatnya, terluka oleh matahari. Wanita tua itu memeluk putrinya kembali. Putri yang tidak mendengarkannya seperti itu membuatnya sangat marah. Setiap hari, dia membuat putrinya berlatih menari. Biarkan dia menjadi penari yang hebat. Tapi dia tidak pernah memenuhi permintaannya. Jadi sambil berlatih menari. Dia mematahkan tulang punggungnya. Kemudian masukkan komponen ke dalam tubuh. Jadikan seorang gadis menjadi kotak musik yang hanya bisa menari. Gadis seperti itu tidak hanya tidak menolak. Itu juga diatur secara sewenang-wenang olehnya. Lucy membuka matanya. Wanita tua itu telah menghilang. Tangisan tragis sang pacar datang. Wanita tua itu melepas ventilator dan menggigitnya sampai mati. Pada saat ini, gadis kecil itu juga meraih Lucy. Ternyata jiwanya masih ada di tubuhnya. Lucy mencoba menjatuhkan gadis itu. Sementara dia bersiap untuk pergi. Kemudian perawat tua itu bergegas masuk. Memukul sampai pingsan. Perawat tua ini dulunya adalah murid dari wanita tua itu. Selalu di sisinya. Karena ada darah bagi guru untuk mempertahankan hidupnya. Dia membunuh banyak orang. Tapi kali ini mereka tidak menginginkan darah Lucy. Tetapi tubuhnya. Ketika Lucy bangun, dia berada di ranjang rumah sakit. Mereka ingin menggunakan metode pertukaran jiwa untuk menempatkan putri mereka dalam tubuh yang sehat. Di bawah manipulasi wanita tua itu. Pertukaran jiwa ya sukses. Warna mata Lucy berubah menjadi satu warna. Wanita tua itu memerintahkan putrinya untuk terus menari. Tapi tak disangka, dia langsung meraih gunting. Tusuk sampai mati wanita tua dan perawat itu. Ternyata di dalam tubuh Lucy ada dua jiwa. Sang ibu setelah mati untuk melindunginya. Jadi jiwa selalu ada di tubuh Lucy. Sang ibu untuk melindungi putrinya. Selama pertukaran jiwa. Menggantikan Lucy di tubuh seorang gadis. Jiwa gadis itu gagal untuk bertukar. Saat ini tubuhnya selain satu jiwanya. Ada juga jiwa ibu Lucy. Warna matanya juga berbeda. Akhirnya, Lucy membawanya ke pantai. Gadis yang membawa keinginan akan kebebasan. Dan cinta ibu Lucy pergi ke surga. Kebebasan sejati. Film Grumpy, dipandang sebagai film horror. Tapi sebenarnya ini tentang kisah seorang ibu. Ibunya memiliki keikatan yang aneh. Memaksa anak untuk berubah menjadi bentuk yang dia suka. Dan ibu Lucy adalah pengorbanan yang tak ternilai. Diam-diam lindungi putrinya. Baiklah, film hari ini berakhir di sini. Teman yang menyukai video. Jangan lupa like videonya untuk mendukung kami. Sampai jumpa minggu depan.